Intro Oke, balik lagi sama gue, Eva, di Rindang Nah, sekarang gue bareng temen gue, Nadia Kenali diri dulu Oke, gue Nadia, gue dari Bekasi Oke Gue alumni SMA 5 Bekasi Dan gue dulu alumni D1 stan, jurusan kepabeanan dan cukai Oke Berarti, lo D1, kulit setau doang tuh ya? Iya, setau doang Kayak bimbel ya harusnya Kayak bimbel Kenapa alasannya lo milih D1 tuh, D1 stan bea cukai itu kenapa? Sebenernya sih lebih ke Kita dikasih kesempatan untuk memilih gitu dari semuanya Diurutin gitu, dimana prioritas lo yang paling lo pilih Ada pajak, ada bea cukai dan lain-lainnya Dengan diploma yang berbeda Nah, tapi sebenernya sih menurut gue Ujung-ujungnya tuh kayak stan memilihkan kita Program diploma dan jurusan yang paling tepat buat kita berdasarkan hasil tesnya Oh, jadi lo tes dulu? Iya, gue tes dulu Sorry, berarti tahapan masuknya tuh gimana? Jadi gue kayak mengisi Saat daftar gue mengisi Oh itu awal masuk? Iya Oke, itu gimana tahapannya tuh? Tahapannya tuh, jadi gue daftar nih terus gue mengisi jurusannya dan diplomanya Apaan yang mau gue ambil gitu Tapi khusus bea cukai Khusus bea cukai itu untuk perempuan dia gak ada D3 Oh, kenapa tuh? Alasannya apa? Gue gak tau ya, mungkin ada pertimbangan lain Tapi selama ini sih asumsi kita mahasiswa-mahasiswa tuh kayak Karena pendidikan D3 stan D3 bea cukai stan itu kayak terlalu berat mungkin ya Karena kan agak semi-militer khusus bea cukai Oh gitu, tapi emang karena semi-militer itu mungkin ya? Iya Tapi kalo menurut lu, lu dengan D1 itu apa lu sebenernya harusnya bisa D3 gitu? Gue gak tau ya, stan tau yang terbaik buat gue Terus gue kan kalo di stan itu gue banyak denger rumur-rumur kayak Lu kalo masuk bea cukai itu ribet gitu kan Tinggi badannya juga harus oke Terus di tes kesehatan dan lain-lain Itu bener gak sih? Berarti gue balik-balik ke ini ya, ke daftar-daftarnya Iya kita kan setelah ngisi jurusan itu Terus kita tes tuh mulai pertamanya Pertamanya itu kita kayak tes, kayak psikotest gitu Sama tes basic english Oke Nah, tapi dari situ tuh yang masih pesertanya tuh banyak banget Kayak serah, gue waktu itu 120 ribu peserta 120 ribu? Oh, 20 ribu peserta Nah, tapi menurut gue disitu kalo gue pribadi ya Ini menurut gue pribadi Kayak kan banyak anak-anak yang kayak ikut bimbel segala macem itu bagus sih Bagus banget Tapi sebenernya mungkin lo cukup dengan Dengan belajar-belajar dari buku-buku Atau soal-soal tahun lalu, Stan gitu Karena menurut gue pola soalnya tuh sama Gitu-gitu aja tuh ya? Kayak gitu-gitu aja, cuma angkanya aja yang beda Tapi gimana trik lo untuk mengerjakan soal itu tanpa ada yang salah dengan waktu yang cepat Apa sih? Soalnya tuh apa aja? Kayak SBM gitu atau dia beda sendiri? Tidak sih, kayak... Kayak si kontes aja sih Jadi kayak sebenernya math, basic math Tapi yang ada trik-triknya gitu untuk lo ngerja Seperti gimana gitu Tapi lo personally ga ikut les? Gue personally ga ikut tes, dan itu waktu itu bener-bener tesnya tuh nothing tulus Wow, oke oke Tapi justru itu ya menurut gue saat lo ga ada beban Saat lo ga ada beban, lo lulus Berarti ga boleh ada beban tuh ya tipsnya? Tips ga boleh ada beban Jangan tertekan gitu Karena balik lagi gue bilang kan Saat lo tes itu lo bukan kayak lo bisa atau engga Tapi gimana caranya lo bisa... Bisa dengan santai, dengan tenang, ngerjain itu dengan cepat dan yakin ya Oh oke Ah sorry, lo dari berapa? 120 ribu? 120 ribu Terus abis itu... Yang diambil berapa? Abis itu tes kesehatan sekitar 7 atau 6 ribu waktu itu 7-6 ribu? Iya, nah disitu tuh yang paling banyak Wow Dan dari 7-6 ribu itu akhirnya berapa? Yang masuk? Akhirnya waktu angkatan gue, aduh gue kok lupa ya Ratusan? Engga ga, ratusan ribuan juga kayak Oh ribuan juga? 4-6 ribu gitu Kemudian angkatan gue waktu itu banyak banget kayak sampe senior tuh kaget tuh Banyak banget ya Oh biasanya ga nyampe sebanyak itu gitu? Gak nyampe sebanyak itu Oke oke Nah kalo tes kesehatannya itu khusus dan juga ada kriteria tersendiri Oke Apa tuh kira-kira Kayak kalo perempuan itu di atas 155 Oke Kalo laki-laki di atas 165 cm Iya Nah terus kayak dari buta warna itu ga boleh Terus minus ada maksimalnya 2, min 2 ga salah Berarti gue udah ga bisa masuk nih Gue min 5 gitu 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 Terus abis itu kebugaran sih Nah gue sih Kebugaran ya Gue yakin kayak di antara anak yang tes itu kalo misalnya saat tes kesehatannya itu Sangat stand out ya hasilnya Iya Sangat bugar, sangat besit segala macem Kayaknya akan dilarikan ke buah cukai Oh langsung Oh berarti kebugaran lu oke banget nih ya Iya Kebetulan waktu itu lagi petakilan gitu ya Oke Gue mau nanya dong Kayak Sebenernya banyak nih anaknya SMA yang ga tau Bea Cukai itu apa sih gitu Ini brief aja ya Gue juga ga tau sebenernya sampe gue kuliah Waktu itu gue berkata Oh ini Bea Cukai Oke itu bisa dikasih tau ga tuh Biar ga kaya lu gitu Jadi Gak tau Biar ga kaya gue Biar ga kaya gue Kan yang ini udah lulus sekarang Iya Jadi Bea itu Bea dan Cukai Bea dan Cukai oke Bea itu adalah penghutang negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke daerah Pabea Penghutang negara? Dibatnya kayak pajak untuk barang-barang yang masuk ke daerah Pabea Masuk? Berarti barang impor? Iya barang impor Oke Cuman kalo Cukai itu penghutang negara juga yang dikenakan terhadap barang-barang dengan sifat dan karakteristik tertentu Kayak misalnya Contoh? Kayak misalnya barang... Barang mewah? Alkohol? Kayak Iya Sebenernya sih barangnya adalah etil alkohol Terus minuman yang mengandung etil alkohol sama hasil tembapau Oke Nah Jadi sebenernya kalo diundang-undang ya Itu barang-barang yang konsumsinya itu dibatasi Peredarannya diawasi Oke Terus berdampak buruk untuk lingkungan sama masyarakat Atau perlu dikenakan penghutang supaya jadi adil Oke Sekarang gue mau nanya kuliahnya nih Oke Kan bener gak sih kalo semi-militer gitu? Semi-militer gue Sampai gue sampe gak tau gue mau mulai cerita dari mana nih Ya yang gampangnya aja lah Kan ini kita males juga Jadi gue selama satu tahun Keputusan gue waktu itu emang kayaknya gue merasa waktu itu belum passion gue Oke Jadi ngeduma aja kerjanya Oh itu semi-militernya tuh kayak gimana gitu? Semi-militernya jadi selama satu tahun gue kuliah 6 bulannya itu ibaratnya kayak kita dididik lah Oleh orang senior yang lebih tau gitu ya Yang lebih tau ya Dengan pagi yang pengalaman mereka Oke Nah jadi Tapi bener maksudnya semuanya terkait attitude Sama fisik Jadi kita setiap Ya pekaderan lah ya Setiap pagi tuh Setiap pagi selama Sekian lama itu Kita tuh kayak Malah push up, sit up, segala macem Jadi jurusan yang lain tuh udah pada Udah pada Ngelewatin kita Ngelewatin lapangan Udah pake sepatu bagus Udah rambut abis kram Maserin kita kayak masih Ya Oke Itu Jam berapa tuh Paginya Jam 6 Biasanya tuh matahari belum terbit boy Oh Gila tuh ya Abis subuh lah ya Terus pulang balik lagi Kayak gitu lagi Oh Tapi Kuliahnya itu gak ngeganggu kuliah kan? Itu gak ngeganggu kuliah Gak ngeganggu kuliah dan Masih dalam batasnya banget gitu Oke Kuliah lu apa aja sih? Kan Gini nih setau gue ya Setau gue kan Bia Cukai kan Ngomongin tentang pajak Dan lain-lain gitu kan Berarti kan itu Kuliahnya tentang pajak gitu Iya Gue sebenernya kurang paham juga ya Kalo misalnya jurusan lain Mungkin agak lebih ke Agak Lebih Menegaskan di bagian akutansinya segala macam Kalo kita tuh justru Semester Kita cuma dapet matematika itu Semester pertama Semester pertama Statistika gitu Setelah itu kita belajar lebih ke Teknisnya gitu Oh karena lu dari setahun kuliah itu langsung kerja Iya Jadi kita lebih Fokus ke teknis Kepadaianannya Teknis Cukai Perdagangan internasional Oke Terus yang paling menarik sih ya Zaman dulu gua kuliah tuh yang paling kita inget adalah Mata kuliah Identifikasi dan klasifikasi barang Oh itu gimana tuh? Jadi kita Ternyata itu punya kitab sendiri Oh punya kitab Oh punya kitab Tebel banget Dan kita tuh harus tau gimana caranya Jadi tuh tiap barang Misalnya nih Pencil Pencil kayu Pencil kayu yang kayunya apa Itu tuh beda-beda gitu Dan kita harus tau tuh dimana Supaya nanti saat barang itu masuk Kita bisa kenain sesuai dengan pajaknya Berarti gua bisa bilang kebanyakan kuliah lu itu menghafal? Enggak Enggak Menghafal Mengerti Lebih mengerti proses bisnis Peraturan Tapi tuh Eh Kan lu ada kerja nih Itu apakah bener-bener kepake banget? Kepake banget Kepake banget Dan buku holly nya itu Holly book Holly book nya itu tuh Ada tuh ya Maksudnya lu pake tuh Iya Untuk beberapa Beberapa Direktorat Oke Yang bener-bener berhubungan langsung dengan itu Pasti pake Oke Tapi selain matkul yang kayak gitu tuh Ada lagi gak sih matkul yang Enggak banyak orang tau tentang beacukai? Itu aja Itu sih yang paling ciri khas itu ya Itu yang paling ciri khas itu ya Yang lainnya sih kayak perdagangan internasional Oh Ya gua juga dapat sih kayak perdagangan internasional Masih umum lah ya dengan Oke Bukunya itu apa sih namanya? Nama buku nya BTKI Oh boleh BTKI Bisa di search di Google berarti ya? Bisa Bisa Ada aplikasi lu Oh ada aplikasinya Kita dulu tuh kayak kalo males bawa Gak boleh sih gak boleh males di search kan Ada Iya gak boleh males Betul Oke BTKI itu ya BTKI BTKI Terus gua mau nanya Kegiatan kuliah lu itu Ada gak sih kayak Himpunan-himpunan gitu Soalnya kalo dites kan Himpunan kita tuh belum berjalan Kalo lu gimana Kan notabene Kuliah lu cuma setahun gitu kan Apakah ada gitu Ada sih Kebetulan kayak anak-anak san Itulah anak-anak san Hebatnya Hehehehehe Ya gitu Jadi Banyak sih mulai dari yang kayak BEM nya Iya Artif juga lumayan Terus dari Bidang sosial Bidang seni Yang dari musik Nari segala macem Keren-keren juga Oke Oh ekstrakuler gue udah banyak tuh ya Terus yang Ada kayak organisasi-organisasi daerah gitu Jadi karena san itu kan Untuk seluruh Indonesia ya Iya Untuk seluruh Indonesia Jadi tuh kita kayak punya Organisasi khusus daerah-daerah takut gitu Oh Kayak misalnya gue ada Organisasi khusus daerah Jakarta Atau khusus daerah Bekasi Ada khusus Lampung Atau khusus daerah Lu ikut apa? Bekasi dan Jakarta Kayaknya sosial banget Maksudnya ekstrakuler-kuler Atau organisasi gitu? Ehm Gak Gak ikut Tapi gak wajib kan? Masuk sini gak wajib kan? Sebenernya sih kayak Untuk poin-poin Selama lo disitu sih Terum Cuman waktu itu gue kayak Yaudah lah ya Yang penting gak lu luas gitu ya Dan ditiru lah Gue mau nanya Prospek kerja Prospek kerja Karena sekarang udah kerja nih Itu kalo lulusan Stani itu Pasti langsung dapet tempat kerja Pos kerja Apa enggak? Sejauh ini pasti Pasti Wow Ibaratnya kita dari sosial Stani Itu kita kayak udah ada Di diri kita tuh udah ada gitu loh Jadi kuotanya berapa Untuk Direktorat mana itu udah Udah tau gitu Dan Apa ya Prospek kerjanya sih Walaupun misalnya beberapa orang bilang Pendidikannya jadi terhambat Karena lo cuma D1 Tapi lo harus wajib kerja 2 tahun D3 Wajib kerja 2 tahun Baru aja 1 Tapi Menurut gue sih tuh bukan terhambat ya Lebih ke Ter Terorganisir gitu Jadi kayak ibaratnya lo kuliah Tapi Karena lo kuliah di ibaratnya Sekolah dinas Punya negara gitu ya Jadi saat lo kuliah Lo bayarnya dengan lo kerja dulu 2 tahun Terus lo kuliah lagi Lo bayar lagi Kerja lagi 2 tahun Fair sih Buat lo kerja banget Iya sih Tapi maksudnya Karena itu juga dibayar negara Tengah beda cukupnya itu Akhirnya lo bayarnya dengan 2 tahun kerja itu ya Iya Tapi Lo udah berapa tahun kerja nih Dari Desember sih Dari Desembernya hampir setahun lah ya Hampir setahun lah Gimana sih kerjanya Kalo setelah Selesai deh misalnya Kerjanya Kebetulan gue Gue di bagian yang kurang berhubungan langsung sambil itu Kayak gue di bagian emas Oke Nah Jadi Sebenernya lebih kebudaya sih Saat gue kuliah waktu dulu Jadi saat gue kuliah sampai sekarang Gue kayak masih dikasih pendidikan-pendidikan sama pelatihan-pelatihan yang semi-militer menurutnya Oke Iya Jadi kita kayak beberapa kali yang pelatihan sama Kopassus Oh pernah tuh ya Iya Sebenernya sama Kopassus yang Gugling-guling apa segala macem Tapi gue gak akan bilang itu militer ya Karena Kopassus ngeliat kita kayak ketau-tau-tau-tau Iya biasa aja lah gitu ya Gitu Cuman kan kita anak-anak muda manja gitu ya Jadi kayak berat aja rasanya Iya Kayak lo sebulan gak pake HP gimana sih rasanya Serius Iya Jangan sekarang tuh itu aja udah hukuman yang cukup Rasanya Terus sampe yang lo digot Digot? Iya Digot, terus lo gak mandi Terus lo makan yang harus kayak dihitung dalam 30 detik misalnya kayak gitu Oh yang sudah cukup banget gitu ya Tapi Saat gue udah masuk dunia kerja Gue udah mulai gak marah dengan hal-hal itu Karena gue ngerasa ya bener sih gitu Kayak pelatihan kemandirian diri lo ya Iya Kayak self-discipline-nya atau Lo jadi lebih mandiri Lebih strong Karena Basically Kenapa beacu kayak semi-militer Itu karena kita Ibaratnya kayak polisi Tapi banyak yang dipertarungkan disini Oh Jadi lo polisinya untuk goods yang dateng ke Indonesia gitu Goods dari Indonesia bener Mantap Ada diperbatasan segala macam Jadi ya Terulah Soalnya bahaya juga sih ya Tapi kalo lo prospek kerja cepet gak kira-kira naiknya Prospek kerja sebenernya ada ini sih ada ketentuan sendiri gitu ya Jadi kecuali lo kayak punya prestasi lebih gitu Misalnya lo bikin aplikasi atau segala macam yang berguna untuk instansi ya kayak itu mungkin akan mercepat jenjang karir lo gitu Kalo Tapi kalo untuk biasa-biasa rata-rata Lo belum Belum penis kan tadi Belum Itu kapan tuh jadi penisnya gitu Satu tahun setelah gue mulai kerja kemarin Oh berarti Jadi Desember tahun ini Desember tahun ini ya Desember tahun ini ya Insya Allah doain Amin 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 Penas mantap Gitu Oke Terus nih sebenernya pertanyaan terakhir Lo Apa sih alesan lo ngambil stun ini Dan tipsnya buat anak-anak yang pengen ngambil stun lo Khususnya di Beacuka ya Oke Ini personal opinion aja Iya personal opinion aja Gue ngerasa kayak Jadi gue tuh bukan orang yang Gini Gue bukan orang yang Inisiatif Inisiatif Exploratif gitu bukannya Iya bukan Gue Gue lebih suka sesuatu yang on track gitu Kayak gue udah punya jalan Oke Stick to the rules lah ya Stick to the rules gitu ya Oke Entah di jalan itu nanti gue mau ngapain Mau berkembang dalam hal apa segala macam itu Terserah namanya Tapi gue lebih suka yang Gue udah ngeliat Apa namanya Udah ngeliat Strukturnya tuh dari dan awal Iya Nah itu cocok banget Untuk sekolah sekolah Maksudnya Orang-orang kayak gue gitu Oh iya Tipe-tipe orang yang kayak gitu lah ya Nah cocok banget untuk Masuk kuliah Staff Iya tapi emang Daripada Susah nyari kerja Enak kayak gini ya Maksudnya Lu pas hidup kerja cuy Gila Iya gitu Tapi kan beberapa orang Susah millenial ya Millenial tuh Kreatif banget Mereka kayak Menurut gue ya Mereka tuh kayak Kreatif banget Sampai mereka ngerasa kayak Gue bisa kok Gue bisa dengan diri gue sendiri Menciptakan peluang Atau ngikut kesempatan apa Segala macam Dan itu bagus banget Oke Ya emang gak ada yang salah juga Gak ada yang salah Cuma beda Iya Emang beda kepribadian aja Ya bahkan gue ngeliat kayak Lo keren banget men Lo yang ceritanya Sumpah Gak gak Biasanya Keren banget serius Kok gue gini Oh gini ya Ya kan beda apa ya Beda Dari sananya lah gitu ya Beda prinsipnya Tapi yang pentingnya sama-sama punya goals Iya bener Lantang untung aja Kayak rindang ini Ini boso Gila Gokil Tapi Gimana ya Kalo lu Tapi lu menyerang kan gak Buat anak cewek gitu Untuk masuk bea cukai Soalnya kan Cuma 1 tahun gitu Lu mau menyerang gak kira-kira Iya Iya Bea cukai worth it kok beneran Dan gitu Bukan sekedar kayak Lo Udah Cewek Selan-selan lo dapet kerja Gaji tiap bulan Sebenernya macam Enggak Bukan gitu ya Tapi itu Lebih ke kepribadian sih Gua ngerasa kayak di bea cukai Dengan budaya-budaya yang seperti ini Yang bagus gitu ya Itu Eti itu tuh kayak nomor 1 Dan itu diperlukan banget Terutama waktu perempuan Dan lu sekarang Menurutnya lebih baik Daripada sebelum di start Iya Kayak dulu gua ngerasa Gua udah sopan kok Tapi setelah gua masuk start Terata lebih sopan lagi Gila Ternyata Ternyata banyak orang-orang yang lebih Oh Gokil Emang lu Ya berarti kepribadian lu Akhirnya juga ke shape Gara-gara di stun juga ya Iya Alhamdulillah Cuman kalo ketemu orang-orang kayak Ging lagi Nyantai lagi Ya kalo kita emang orang nyantai gitu Ya nyantai Oke ini interview gua bareng Nadia Sekian dari gua tentang stun Jangan lupa Comment, like, and subscribe Dan di-share ke temen-temennya Gokil Tuh Gokil Suga ih